Ketua umum PSSI Eric Thohir membahas rumor terkait pihaknya yang diisukan mendekati mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang Seo untuk menjadi juru taktik timnas Indonesia. Belakangan, PSSI memang dirumorkan melakukan kontak dengan pelatih Park Hang Seo. Rumor ini semakin gencar dibicarakan setelah media Vietnam memuatnya. Pelatih asal Korsel itu dikabarkan akan menerima gaji sebanyak dua kali lipat dari saat melatih di Vietnam. Kabar ini memang semakin ramai di kalangan pecinta sepak bola tanah air, apalagi kontrak pelatih timnas Indonesia Sinta Yong akan berair pada Desember 2023 ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan PSSI menggaet pelatih baru untuk menukangi timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Eric Thohir menegaskan bahwa sampai saat ini ia tidak berbicara dengan pelatih siapapun. Dengan begitu, mantan pelatih Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa ia tidak berbicara dengan pelatih siapapun khususnya pada Park Hang Seo. Ia bahkan mengaku baru akan bertemu dengan Sinta Yong pada pekan depan. Dia yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku akan membicarakan masalah kontrak dengan Sinta Yong pekan depan. Dengan begitu tidak memungkinkan bagi PSSI berbicara dengan pelatih baru, sebab Ketua Umum PSSI memang berencana berbicara dengan Sinta Yong lebih dulu. Hal ini dilakukan agar lebih jelas, sebab nasib Sinta Yong memang belakangan ini menjadi tanda tanya besar setelah Piala Dunia U20 2023 gagal bergulir di Indonesia. Serta untuk ajang besar yang akan dihadapi tim nasi Indonesia sendiri, baru akan ada Piala Asia 2023 yang akan bergulir pada Januari 2024 di Qatar. Sementara itu Park Hang Seo sendiri telah memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan Vietnam pada Januari 2023. Dengan begitu, isu Park Hang Seo santer dikaitkan dengan Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia juga saat ini juga tengah haus akan trofi. Park Hang Seo sendiri sebagai salah satu yang bisa dibilang sukses di sepak bola Asia Tenggara. Dia telah mempersembahkan beberapa trofi untuk Vietnam, dari meraih modali emas untuk tim nasi U23 Vietnam di SEA Games 2019 dan 2021. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sub indo by broth3rmax